Intro Gue tau kan jadi apa? Iya bener banget. Jadi lemari pakaian. Nah, biar gak jatoh-jatoh pakaiannya atau storage-nya ini, gue kencengin pake kabel. Satu lagi, proses pencampuran warna nih temen kreatif. Ini juga penting banget. Karena kalo kita salah memposisikan warna, biasanya jadinya jelek. Nah, menurut gue ini warna yang cocok banget. Biru, pink, kuning. Terang banget di atasnya. Ceng ceng, jadi dong. Tapi kenapa gue bikin 6 biji? Karena ada ruang di sebelah sini. Ruang ini akan gue pakai untuk hanger. Sebelumnya untuk gantunginnya, gue gunain pipa parawan bekas. Satuin. Kenapa satuin? Biar cocok sama besi yang gue punya. Kenapa gantungannya harus bikin juga? Karena ini ke knockdown. Bisa dipindah-pindahin. Kalo ketinggian, bisa dipindahin kemari. Atau kalo kependekan, bisa di tengah-tengah. Gitu dia. Tuh kan? Gak keliatan kayak paralon kan? Tinggal kita pasang deh. Oke. Oke. Untuk yang ini, terserah kalian. Diri desain mah bebas. Kalian ekspresikan kreativitas kalian semaksimal mungkin. Menurut gue kalo disolasin, bagus juga. Coba kita lihat ya. Kalo menurut kalian gak bagus, ya terserah kalian. Hanya di redesign. Bebas ngelakuin apa aja. Sekarang udah jadi. Tuh. Ini hanger buat gaun istri gue. Sebelah sini baju-baju gue. Baju anak gue. Nah kalo temen-temen punya ide mengenai barang bekas apa sih yang bisa diperdayakan. Kalian kasih tau temen-temen di Instagram di bawah ini. Makanya jangan buang barang bekas. Abis ini, akan gue taro di tempat yang semestinya. Diisi dengan baju biar keliatan seperti lemari. Taraaa! Ini dia penampakannya temen kreatif. Gimana menurut temen kreatif? Oke kan? Keci kan? Selain merecyclenya juga mudah. Barang-barangnya cukup gampang untuk dapetin. Jadi kalo temen kreatif punya barang bekas, jangan dibuang dulu. Siapa sangka semua ini dari barang bekas. Untuk temen kreatif yang punya ide, kita mau merecyclen apa lagi? Silahkan tulis komen di bawah ini. Di DM langsung ya di IG nya. Redesign Transit. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!